Halo teman-teman kembali lagi ke jejak sejarah ruang sosial. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pahlawan yang berasal dari Riau. Raja Haji Fisabilillah lahir di ulus sungai Riau pada tahun 1725. Terkenal akan sifat kepemimpinannya yang sangat peduli rakyat serta selalu memikirkan kesejahteraan dan hak-hak rakyatnya. Selain itu beliau terkenal akan sifatnya yang mau bersahabat dengan siapapun termasuk dengan penjajah. Meskipun demikian Raja Haji Fisabilillah bersahabat dengan penjajah dalam hal kebaikan. Oleh karena itu kebaikannya selalu digunakan oleh penjajah untuk menipu. Namun Raja Haji Fisabilillah tidak mudah tertipu oleh siasat jahat para penjajah Belanda. Pada tahun 1777 Raja Haji Fisabilillah diangkat menjadi yang dipertuan muda kerajaan Melayu Riau. Pada masa kepemerintahannya kerajaan Melayu Riau berkembang cukup pesat. Karena itu dalam kepemimpinan Raja Haji Fisabilillah menjadi ancaman bagi Belanda. Pada tahun 1780 kerajaan Melayu Riau mengadakan perjanjian dengan Belanda. Dan Belanda selalu mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Akhirnya perang antara Belanda dan kerajaan Melayu Riau pun pecah. Angkatan Laut Belanda memblokade kerajaan Melayu Riau teruat tamat pulau penyengat yang menjadi tempat tinggal Raja Haji Fisabilillah. Namun armada pasukan kerajaan Melayu Riau berhasil menerobos blokade dengan mudah. Tentunya Belanda tidak terima akan kekalahannya. Kemudian melakukan gencatan senjata. Kapal-kapal perang besar didatangkan ke perairan Riau. Terjadilah pertempuran sengit antara keduanya. Untuk menghadapi Belanda Raja Haji Fisabilillah bersekutu dengan Sultan Selangor. Februari tahun 1748 Raja Haji Fisabilillah dan Sultan Selangor melakukan penyerangan ke Malaka. Dan berhasil merampas pertahanan Belanda. Belanda pun tak tinggal diam atas kekalahannya yang terulang kembali. Kemudian Belanda meminta bantuan dari Pulau Jawa untuk menambah jumlah pasukan. Pada bulan Juni 1748 Belanda melakukan penyerangan yang kesekian kalinya untuk menaklukkan pertahanan Raja Haji Fisabilillah di Teluk Ketapang. Pertempuran kali ini tidak seimbang karena jumlah pasukan Belanda. Hal tersebut membuat pertempuran semakin sengit dan mencekam. Raja Haji Fisabilillah pun terkena tembakan timah panas pada tanggal 18 Juni 1748 di Ketapang. Dan kemudian dimakamkan di Pulau Penyengat. Untuk menghormati Raja Haji Fisabilillah atas kepemimpinan dan jasa-jasanya membela tanah air. Maka pada tanggal 11 Agustus 1997 berdasarkan SK Presiden nomor 072 garing TK garing 1997. Raja Haji Fisabilillah resmi dianugerai gelar pahlawan dan namanya diabadikan menjadi nama Bandara Udara di Tanjung Pinang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.